Dapatkan ampunan dosa bagian sebanyak 70 tahun. Nah, yang pertama, istighfar. Apakah Anda tahu bahwasannya istighfar 1 kali saja dapat penghapus dosa 70 tahun lamanya? Bisa dosa Anda 100 tahun diampuni dengan 1 kali saja istighfar. Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit saja sahabat sekalian, dengan 1 menit Anda bisa memberatkan timbangan Anda di hari kiamat. Jika 1 detiknya, Anda bisa mengucapkan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda 1 menit saja bisa 60 kali mengucapkan istighfar. Lalu yang kedua, dalam 1 menit kita bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat ringan di lidah, namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah, bayangkan saja, kita dapat timbangan berat di akhirat dan plus mendapatkan cinta Allah. Bukan cinta raja, bukan cinta komandan, bukan cinta bos, cinta Allah. Cinta sang pencipta segala sesuatu. Kata Nabi, hanya dengan mengucapkan, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adid, menurut hadis riwayat bukhari dan muslim. Coba Anda praktekan 1 menit saja. Anda bisa mengucapkan 40 kali dalam semenit, berarti Anda beratkan timbangan 40 beban kebaikan timbangan di hari kiamat dan mengundang 40 cinta dari Allah. Lalu yang ketiga, dalam 1 menit saja kita bisa memanen harta karun dari surga. Dalam 1 menit saja kita juga bisa memanen harta karunnya surga, caranya dengan mengucapkan, La khawla wa la kuwata illa billah. Dalam 1 menit, Anda bisa mengucapkan kalimat mulia tersebut kurang lebihnya 30 sampai 40 kali. Bisa dibayangkan, Berapa banyak harta karun di surga yang bisa Anda panen kelak? Kata Nabi SAW, Pada Abdullah bin Qais, Wahi Abdullah bin Qais, Katakanlah, La khawla wa la kuwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat bukhari. Dan yang keempat, Dengan 1 menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dalam 1 menit saja Anda bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Caranya dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Dalam 1 menit kira-kira Anda bisa mengucapkannya sekitar 20 hingga 40 kali. Dari Abu Hurairah, Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah allahu akbar. Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat muslim. Lalu yang kelima, Dalam 1 menit saja Anda bisa mengundang rahmat Allah ratusan kali. Taukah Anda jika dalam 1 menit saja Anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali? Caranya adalah dengan mengucapkan, Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad. Dengan bersolawat 1 kali, Maka Allah akan memberi salam pada kita 10 kali. Yang artinya tambahan rahmat, berkah hidupnya, Mudah rizkinya, dan dimudahkan urusannya. Jika dalam 1 menit kita bisa mengucapkan 10 kali, Maka kita akan mendapat balasan 100 kali, Dan seterusnya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat muslim. Dan yang ke-6, Dalam 1 menit kita bisa mendapatkan istana di surga. Tahukah Anda jika dengan membaca surat alikhlas 10 kali, Sehari akan membuat Anda dibangunkan istana di surga? Dari Mu'adz bin An-Nas al-Juhana'i radillahu anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa yang membaca, Kul huwa Allahu ahad, Allahu somad, Lam yalit walam yulad, Walam yakullahu ufan ahad, Sampai ia merampungkannya. Sebanyak 10 kali, Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muslim semuanya betapa berartinya waktu 1 menit. Karena itu, Jangan pernah sia-siakan waktu Anda, Hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Sayang sekali, Jika kesempatan untuk mendapatkan amanah yang bergunung-gunung, Harus terlewatkan begitu saja setiap harinya. Ingat, Ini kesempatan emas, Karena itu, Mari kita berbanyak yang kita bisa panen di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqobah. Amin. Demikian, Amalan 1 menit emas, Yang merupakan amalan ringan, Namun, Begitu banyak pahala dan juga berkahnya. Terima kasih sudah menonton video ini, Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. 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 Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.